Selamat datang kembali di BelajarNesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang berbagi file dan tutorial membuat Twibon Kali ini kita akan membuatnya dengan menggunakan CorelDraw Tampilannya seperti ini Nanti teman-teman bagi yang mau silahkan bisa di download Cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman silahkan setelah mengikuti tutorial ini Dibuka dulu untuk CorelDrawnya Bentuknya secara default Saya menggunakan seperti ini Kalau sudah teman-teman disini sudah mempunyai file baru atau kempas baru Kita atur disini ukurannya menjadi 10 cm Dengan tinggi dan lebar disamakan saja Satuannya disini teman-teman bisa disamakan dengan cm Barangkali nanti bisa lebih besar atau lebih kecilnya Saya menggunakan perbandingan satu berbanding satu Oke kalau sudah kita bisa klik dua kali disini di bagian rectangle tool Seperti itu Lalu kita bisa gunakan ada badger tool ya disini Kita klik saja di bagian bawah Seperti itu jadi kita drag saja ya Oke supaya lebih terlihat kita zoom dulu Kita bisa tarik seperti ini Terus kita mengarah ke bagian atas Ini juga sama ya Sementara kita buat dulu Seperti ini nanti bisa kita rapikan Menggunakan shape tool Oke Setelah itu yang ini kita tarik Ini bisa ditarik ke luar Oke Teman-teman seperti ini Ini juga sama Jadi di bagian atasnya itu Ditariknya Kita bisa di klik disini Disini bisa gunakan smooth node Atau bisa digunakan symmetrical ya Jadi maksudnya kalau Symmetrical itu Akan lebih Sama ya perbandingannya Ketika kita ditarik di kiri atau ke kanan Dari kedua node yang kita gunakan Seperti itu Bentar Kita rapikan dulu Oke Nanti Supaya bentuknya Itu Seperti Agak melingkar ya Oke Seperti ini Oke Nanti Teman-teman yang Saya gunakan Barangkali ini Agak sedikit berbeda ya Untuk lakukannya Non dimaklum Karena nanti file yang akan kita bagikan itu Adalah file yang Anda lihat di thumbnail youtube Jadi kita tidak Tidak melakukan clickbait Tapi untuk tutorial Admin membuat Kira-kira Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Kurang lebih pembuatannya seperti ini Oke Kalau sudah Di bagian ini Sekarang kita menuju ke bagian bawah Hampir sama Seperti menggunakan Yang sebelumnya Kita gambar di bagian bawah Di bagian yang ini Kita tarik saja Oke Seperti itu Lalu kita drag Bagian yang ini Kita klik saja Semuanya teman-teman Sambil ditekan shift Lalu disini ada convert Dan di bagian ini ada tulisan symmetrical Jadi bentuknya Kalau si symmetrical itu Lebih Enak ya Oke Yang ini bisa kita buang Jadi bentuk lekukannya Bisa lebih semut lagi Oke Kita rapihkan dulu Yang ini Bisa kita hapus Teman-teman Yang ini kita naikkan sedikit Yang ini kita turunkan Oke Iya Seperti itu Kurang lebih Sebentar Kita rapihkan sedikit lagi Oke Terus Kita menuju ke Bagian atas Sama ya Seperti yang tadi Kita bisa gunakan Badger tool Seperti itu Oke Kita Buat pola dasarnya dulu saja Terus Yang ini Kita buat lekukan Ini satu Oke Yang ini Kita turunkan Sedikit Iya Buat seperti itu Ini juga sama Yang ini kita pilih Ada Symmetrical ya Teman-teman Oke Nodenya Belum terlihat Kita Lihat dulu Disini Yang ini kita Buang saja Oke Kita Convert dulu Supaya Handlenya Menjadi ada Seperti itu Satu Dua Kita turunkan Ke bawah Iya Seperti ini Kita Pada bagian yang ini Teman-teman Dibuat sedikit Melengkung saja Kita rapihkan sedikit Bagian yang ini Ya Harusnya seperti ini ya Kurang lebih Oke Kalau sudah Sekarang Tinggal kita buat Di bagian yang Pojok kiri Caranya hampir sama Seperti yang tadi ya Oke Kita isikan saja Di sini Bisa dipilih Untuk Nodenya Oke Seperti itu Jadi Pada Caranya Di Corel Draw Kita Membuat Lebih Ke layout Dulu ya Oke Yang ini Sedikit dulu Sebentar Kita Buat dulu Bagian atasnya Kita Tambahkan Untuk Poinnya Di sini Diklik saja Teman-teman Kita pilih Cup Ya Supaya Tidak Terlalu banyak Berubah Oke Lalu kita pilih Di sini Ada Symmetrical Oke Seperti itu Kurang lebih Jadi Teman-teman Nanti Bisa Dicoba Untuk Style Dari Tutor Maksud saya Style Dari Padnya Oke Kalau sudah Kita rapihkan Dulu Sedikit Yang ini Terlalu Melebar Oke Ya Kurang lebih Seperti ini Sekarang Kita Buat Dengan Ini Ada Smart Peel Kita Diklik Saja Seperti itu Ya Karena ini Sudah Terbentuk Oke Yang bagian Di luar Teman-teman Bisa Di Delete Ya Seperti ini Juga Sama Bisa Di Delete Terus Dipilih Semuanya Kita Gunakan Warna Ungu Ya Atau Warna Pink Juga Boleh Bagian Tengahnya Ini Jangan Diseleksi Jadi Kita Pilih Yang Dibuat Saja Bisa Pilih Warna Ungu Atau Bisa Dipilih Warna Pink Warna Merah Juga Dipersilahkan Itu Disa Disesuaikan Kita Pilih Yang Agak Gelap Ungunya Atau Pink Tekan Oke Dulu Dan Kita Hilangkan Untuk Outland Oke Seperti Itu Kalau Sudah Teman-teman Bagian Yang Ungu Yang Ini Yang Pink Kita Pilih Dulu Gradien Kita Tarik Pada Gradien Ini Kita Pilih Yang Sama Dan Pada Ujung Kita Pilih Disini Oke Jadi Teman-teman Bisa Dilihat Disini Gradien Diupayakan Kita Harus Terlihat Untuk Kontras Dari Gradien Yang Kita Gunakan Dari Warna Pink Atau Warna Ungu Oke Kalau Sudah Teman-teman Kita Bentuk Saja Seperti Ini Diluruskan Sekarang Lakukan Hal Yang Sama Untuk Yang Lain Sebentar Oke Disini Caranya Bisa Diseleksi Dulu Semuanya Lalu ada Interactive Tool Atau Gradien Dipilih Ada Copy Fill Pilih Saja Ini Cara Otomatis Semuanya Sudah Sama Tinggal Disetting Supaya Terlihat Lebih Bertingkat Saja Caranya Tekan G Lalu Dinaikkan Untuk Gradasi Warna Cerahnya Seperti Itu Ini Juga Sama Kalau Ini Dibalik Jadi Warna Hitamnya Itu Ada Di Bawah Ini Gradasinya Di Atas Oke Gradasi Yang Warna Cerahnya Ini Juga Sama Tekan G Kita Balikan Jadi Saling Berhadapan Oke Kalau Sudah Teman Teman Ini Prime Sudah Ada Kita Hilangkan Outline Selanjutnya Kita Buat Satu Buah Segitiga Dengan Sudut Tumpul Sekarang Kita Buat Segitiga Tumpul Caranya Bisa Menggunakan Polygon Disini Silahkan Diisi Dengan Angka 3 Di Drag Saja Di Flip Jadi Kita Menuju Ke Bagian Bawah Seperti Itu Pada Bagian Yang Ini Nodenya Kita Hilangkan Dengan Klik 2 Kali Dan Bagian Yang Pojok Kita Klik Disini Ada Convert Lalu Dipilih Ada Symmetrical Jadi Otomatis Bentuknya Seperti Ini Nanti Teman Teman Bisa Dikurangi Atau Dilebihkan Untuk Bentuknya Segitiga Kalau Di Illustrator Kita Lebih Mudah Dengan Menggunakan Seperti Pen Tool Kalau Disini Saya Menggunakan Polygon Saja Ini Sudah Bisa Digunakan Oke Kita Rotasikan Ini Bisa Berbentuk Seperti Ini Atau Di Flip Juga Boleh Sekarang Kita Isi Warnanya Menggunakan Interactive Tool Yang Tadi Copy Fill Saja Teman Teman Oke Dan Untuk Outland Kita Hilangkan Seperti Itu Kita Simpan Di Tengah Dengan Tombol P Kita Perkecil Dulu Oke Seperti Ini Kita Geserkan Sedikit Agak Memiring Kita Perbesar Ini Masih Dalam Bentuk Objek Ya Teman Teman Jadi Kita Mesti Bisa Merubah Rubahnya Dengan Cara Yang Lebih Beraturan Seperti Itu Kita Duplikat Dengan Ctrl D Seperti Itu Lalu Kita Hilangkan Fill Dan Outland Kita Ubah Kita Tambah Maksud Saya Oke Ini Terlalu Besar Satu Saja Kita Rotasikan Oke Sepertinya Kita 0,75 Saja Selanjutnya Teman Teman Kita Buat Efek Halptune Caranya Kita Bisa Menggunakan Disini Lingkaran Dulu Seperti Itu Terus Kita Pilih Warna Hitam 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 Kita Pilih Yang Lebih Pekat Kita Klik Dua Kali Di Bawah Turunkan Tekan Oke Dulu Dan Silahkan Dipilih Disini Ada Transparent Tool Di bagian Atas Disini Kita Bisa Dipilih Fontaine Transparent Tool Dan Untuk Modelnya Kita Pilih Radial Jadi Dari Tengah Ke Pinggir Kalau Sudah Teman Teman Mau Ijin Untuk File Yang Akan Kita Gunakan Jika Teman Teman Melihat Bahwa File Yang Dibagikan Itu Tidak Sama Dengan Efek Half Tune Yang Ada Di Corel Draw Karena Dibagikan Itu Dibuat Menggunakan Illustrator Jadi Mohon Dimengerti Karena Kita Tidak Membagikan File CDR Hanya File Illustrator Saja Tetapi Masih Bisa Di Import Dan Itu Beresiko Dengan File Yang Dibuat Itu Tidak Seperti Yang Di CDR Tapi Disini Admin Hanya Bertujuan Cara Membuat Efek Half Tune Itu Sendiri Dan Hasilnya Agak Sedikit Agak Berbeda Ini Untuk Di Corel Draw Lebih Kompleks Kalau Di Illustrator Lebih Besar Sementara Sampai Saat Ini Admin Belum Bisa Mengarahkan Atau Memberitahukan Bagaimana Supaya Sama Karena Software Ini Keduanya Dengan Fitur Yang Berbeda Dengan Kemampuan Yang Berbeda Jadi Mohon Dimaklum Saja Itu Sekedar Notif Kita Lanjut Disini Kita Convert Dulu Menjadi Bitmap Terus Kita Ambil 300 DPI Ya Disini Terus Tekan OK Lalu Kita Pilih Ada Bitmap Kita Pilih Color Haptune Bisa Dilihat Ininya Dilimakan Atau Dikosongkan Saja Ini Disepuluhkan Saja Atau Teman Teman Juga Bisa Memilih Ya Nanti Untuk Modelnya Disini Misalkan Kita Pilih 138 Juga Bisa Kita Tinggal OK Saja Kita Coba Di Zoom Ini Efek Halt Sudah Jadi Tinggal Kita Ubah Menjadi Convert To Bitmap Ya Maaf Maksud saya Kita Tracing Ini Tinggal Di Quick Lalu Ada Hig Saja Di Hig Tunggu Dulu Disini Smooth Bisa Kita Atur Disesuaikan Saja Sementara Kita Buat Ini 25 Dan Ini Kosong Kita Tekan OK Tunggu Sebentar Dan Nanti Ada Dua Haptune Yang Pertama Sudah Menjadi Factor Ini Bisa Kita Ubah Warnanya Seperti Itu Dan Yang Kedua Ini Masih Dalam Bentuk Bitmap Oke Bagi Yang Pertama Yang Sudah Menjadi Factor Kita Turunkan Kebawah Control Ada Order To Backpage Oke Seperti Itu Untuk Efek Haptun Sekali Lagi Teman Teman Bagi Yang Dibagikan Filenya Itu Adalah Dari AI Jadi Yang Corel Draw Ini Hanya Contoh Saja Cara Membuat Efek Haptun Seperti Itu Jadi Mohon Dimaklum Jadi Kita Tidak Membagikan File CDR Tapi Cara Membuatannya Untuk Menggunakan Corel Draw Seperti Ini Oke Selanjutnya Teman-teman Kita Masukkan Modelnya Ada logo Dan juga Ada Beserta Didi Kita Masukkan Pada Corel Draw Oke Kita Perkecil Semuanya Disini Kita Kunci Perkecil Sekitar Sekitar 10% Oke Selanjutnya Pada Bagian Anak Yang Ini Bagian Yang Ini Teman-teman Bukan Yang Haptun Bagian Yang Ya Ini Kita Duplikat Dulu Ctrl D Seperti Itu Lalu Pilih Warna Putih Sebenarnya Tidak Harus Putih Jadi Ini Dimaksudkan Untuk Dipore Clip Saja Oke Dimasukkan Kesini Sebentar Kita Ulangi Salah Klik Klik Kanan Pour Clip Inside Terus Diklik Pada Bagian Warna Putih Tadi Kita Edit Clip Oke Sebentar Kita Masukkan Dulu Disini Angle Yang Kita Masukkan Hanya Setengah Badan Saja Keluar Ya Seperti Itu Lalu Pada Kita Finish Dulu Disini Teman Teman Kita Bisa Edit Kita Naikkan Ke Atas Supaya Bentuknya Itu Lebih Melebihi Dari Aktor Aktor Foto Tapi Disini Masih Berubah Kita Ubah Dulu Menjadi Object Caranya Object Ada Convert To Carpus Maksudnya Objectnya Diganti Jadi Carpus Kita Tarik Ke Bagian Atas Seperti Itu Kita Hilangkan Untuk Filnya Jadi Transparan Terus Kita Simpan Aktornya Atau Modelnya Tepat Di Bagian Yang Sama Dari Awal Kita Mengkopas Seperti Itu Kita Naikkan Ke Atas Dengan Control Home Selanjutnya Teman Teman Tinggal Masukkan Logo Oke Dan Kita Masukkan Deskripsi Juga Icon Ya Oke Pada Bagian Text Saya Sudah Siapkan Dan Icon Sebenarnya Teman Teman Tinggal Dibuat Saja Disini Dimasukkan Tinggal Ditulis Deskripsi Logo Dan Website Disini Juga Ada Nama Siswa Dan Juga Ada Penak Pernik Yang Lain Saya Masukkan Saja Yang Sudah Jadi Teman Teman Mohon Ijin Disini Supaya Videonya Tidak Terlalu Lama Seperti Itu Ini Untuk Deskripsinya Kita Tinggal Masukkan Saja Disini Dan Icon Sudah Disiapkan Pada Dasarnya Jadi Kita Tinggal Memasukkannya Saja Jadi Mungkin Ini Tidak Terlalu Merepotkan Oke Ini Dan Yang Ini Alumni Belajar Indonesia Kita Beri Pondnya Disini Ada Anton Sedangkan Yang Ini Kita Beri Nama Paci Pico Untuk Logo Disesuaikan Dulu Ini Kita Beri Warna Pink Selanjutnya Di Bagian Belakang Disini Terduplikat Mohon maaf Ini Sebelumnya Berarti Nanti Teman Teman Kalau Buat Sendiri Ini Tidak Akan Ada Oke Selanjutnya Kita Tambahkan Style Saja Pada Bagian Ini Kita Berikan Kontur Teman Teman Konturnya Kita Ganti Menjadi Putih Oke Seperti Itu Ini Bisa Ditambahkan Juga Kalau Terlalu Besar Bisa Diketik Manual 0,0 Misalkan Atau 0,1 Seperti Itu Selanjutnya Kita Turunkan Ke Bawah Yang Ini Kita Beri Arial Ball Kita Beri Arial Ball Untuk Namanya Nama Tengahnya Kita Jangan Berikan Style Ball Ini Juga Sama Kita Beri Kontur Kita Kasih Warna Putih Seperti Yang Tadi Kita Drag Saja Oke Seperti Itu Terus Pada Bagian Yang Ini Kita Berikan Arial Saja Sebentar Ini Terduplikat Kita Berikan Arial Oke Kita Hapus Dulu Ini Beberapa Kali Berarti Tadi Di File Kita Beli Ball Dan Yang Belajar Ini Siap Belajar Sama Kita Berikan Style Contour Ini Juga Sama Kita Berikan Style Contour Tinggal Di Drag Saja Seperti Itu Oke Sesuaikan Untuk Bentuknya Jangan Sampai Tertumpang Tindih Sedikit Oke Seperti Itu Oke Kira-kira Teman-teman Beginilah Hasilnya Kurang lebih Membuat Twibon Menggunakan Corel Draw Dengan Tema Hubtoon Dengan efek Maksudnya Dilengkapi Efek Hubtoon Di Belakangnya Terima kasih Mudah-mudahan Berenfaat Mohon maaf Bila ada Yang Tidak Sama Dalam Langkah Atau Yang Tertinggal Atau Warna Tapi Selebihnya Kurang lebih Admin Membuat Gambarnya Seperti Ini Tidak Ada Bermaksud Apapun Dibuat Sebisa Mungkin Semirip Mungkin Ataupun Ada Kekurangannya Mohon Bisa Dimaafkan Silahkan Di Download Filenya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Terima Selamat 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 Selamat